Intro Menjelang tahun baru 2022, pengurus cabang Nandlatul Ulama Kota Padang melaksanakan musyawarah kerja cabang yang ke-12 dalam menentukan dan menyusun program kerja PCNU Kota Padang untuk tahun 2022 dengan tema Membangun Sinergi, Membangun Kemandirian. Muskercap dibuka oleh Ketua Pimpinan Wilayah NU Sumbar Prof. Ganefri yang juga dihadiri oleh Verkopimda Kota Padang. Muskercap ke-12 digelar PCNU Kota Padang akan membahas 4 program kerja penting untuk tahun 2022 diantaranya BP4 untuk penasehatan untuk calon pengantin akan melaksanakan pondok Al-Quran untuk para pelajar, selawat berzanji, serta penentuan jadwal konsferensi karena SK cabang akan berakhir pada 30 Mei 2022 serta untuk penanganan pandemi COVID-19 PCNU Kota Padang akan selalu bersinergi dengan pemerintah Kota Padang dalam mensukseskan vaksinasi COVID-19 yang dibuktikan dengan seluruh anggota PCNU Kota Padang telah melaksanakan vaksinasi. Ketua PCNU Kota Padang juga berharap kepada wali Kota Padang untuk bisa hadir dalam kegiatan NU Kota Padang atau mengirim perwakilan karena NU merupakan bahagian dari warga Kota Padang. Ketua PBNU Sumbar mengatakan musyawarah kerja itu penting karena setiap PCNU wajib menyamakan visi dan misi dengan kepengurusan pusat dan Ketua PBNU Sumbar berharap pasca muktamar NU bisa semakin besar serta mengapresiasi kegiatan yang dilakukan PCNU Kota Padang yang selalu melakukan aktivitas rutin dan NU merupakan sebuah kekuatan di dalam negara untuk mengantisipasi sebuah perpecahan umat. Jadi yang menjadi dasar bagi kita musyawarah cabang ini kita menyusun program hal-hal yang akan kita laksanakan untuk tahun keempat di tahun 2022 besok kita akan meladakan kompresi cabang kompercat namanya jadi dalam hal ini akan kita susun akan kita rancang pada hal ini program-program yang akan kita laksanakan tahun 2022 kemudian pesan kita, harapan kita untuk ke depan kita NU adalah warga Kota Padang akan selalu bersinergi dengan pemerintah Kota Padang berharap Bapak Wali Kota hadir seperti hari ini tidak ada perwakilan kita berharap kepada pimpinan daerah kita dan selama ini insya Allah kita akan selalu bersinergi nih seperti COVID kemarin apa namanya, vaksinasi kemarin kita NU Kota Padang ikut bersama-sama mana mensosialisasikan agar warga Kota Padang khususnya Naddin ikut vaksinasi Alhamdulillah warga NU pengurus semua suka selalu menggeliat tapi mereka itu bekerja secara terselukur jadi kami melihat berbagai aktivitas rutin itu selalu diselenggarakan oleh kawan-kawan termasuk dari kawan-kawan termasuk dari kawan-kawan sekarang sebulan itu mereka selenggarakan dan masyarakat kerja itu penting karena kita menyamalkan visi dan setiap sini terhadap bagaimana ini terdepan ini pas kamu tamar kita harapkan NU itu akan semakin besar ya setiap pemimpin itu ada masalah ya setiap masalah itu ada pemimpin jadi kemudian ini sudah ada proses regenerasi untuk NU ke depan dan mudah-mudahan NU Kota Padang kita juga NU itu kan selalu berada di tengah-tengah kita sudah berpikir bahwa NU ini sebuah kekuatan sepertinya bagi bangsa ya karena Sumatera Barat juga setelah dengan kondisi-kondisi yang berasal ini kita ingin pola-pola pikiran dikembangkan oleh kawan-kawan ini bisa masuk di tengah-tengah masyarakat Dari Padang, Sumatera Barat Aryohanas Ainews melaporkan